Menurut mereka, itu bakal kolaborasi sama Yaiba, Demon Slayer, wah si Tanjiro men, Tanjiro sama Ndezuko Halo-halo, balik lagi sama gue di Rion Kali ini kita bakal tes, eee... SK Jer, SK Norgeriko yang tadi gue menang di normal tuh ya Sampai champion 1 win rate 100% di elite Sekarang gue di elite turun ke champion 3 ya Karena kemarin gue coba pake tim... Apa ya, gue coba pake tim human Gue coba pake tim human, tapi bukan human life steal Gue pake tim human pake ban Dan ternyata gak bisa, ternyata ban bener-bener gak bisa dipake di sekarang ini Dan juga elite blue, elite hawk blue itu Yang dulu gue pake, sampe gue ke challenger berkali-kali ya Berapa minggu ya, 2 mingguan ya Gue bertahan di challenger, udah menang banyak Sempet di top 11 juga, pake elite hawk blue Itu juga gak bisa dipake sekarang Udah out of metal lah, udah gak bisa dipake Oh iya, kemarin Kemarin malam itu ada berita hot Mungkin bagi sebagian kalian ada yang gak tau ya Kan King of Fighter itu kan Collaboration sama WWE ya Sama Smackdown itulah Nah, untuk Seven Deadly Sins Kabarnya Dia juga Semalam gue dapet di grup WA Guild ya Nah, temen guild gue itu kan gabung di Discord-nya Seven Deadly Sins yang ada Nagato dan juga Kabuki Mereka lagi heboh ngomongin ini nih Nah, liat Kolaborasi Next kolaborasi Katanya Nagato You all think he is kidding? Seeds actually coming bro Nah, si Kabuki Yo, I can't believe Game Cross did it Chill Jadi Seven Deadly Sins Menurut mereka Itu bakal kolaborasi sama Yaiba Demon Slayer Wah, si Tanjiro men Tanjiro sama Ndezuko Fansnya Yaiba ya Gue sendiri fansnya Demon Slayer nih Gue suka banget sama Tanjiro nih Mungkin bakal ada perang antara Human dan Demon yang sesungguhnya ya Keren ya Kalo misalnya beneran itu terjadi Belum ada penguang resmi dari Netmarble Cuman Gak tau mereka dapet leak dari mana Kalo Seven Deadly Sins dan Yaiba itu Sudah confirm bakal kolaborasi Nah, kalian sudah siap belum? Bang Apa yang harus disiapin ya? Pertama disiapin Diamond lah Untuk Gacha ya, udah pasti Dan kedua Tentunya Di Servan Jepang Itu kan Kolaborasinya sama Beny Maru itu ya Rimuru, Beny Maru Nah, di Global Kolaborasinya sama Yaiba Demon Slayer Gue belum tau nih Confirm 100% jadi tau enggak Cuman Let's say kita berendai-endai itu beneran terjadi Berarti Kita gak ada contekan Gak ada contekan Di Jepang tuh kayak gimana Atau di Korea tuh kayak gimana Yang jelas Ini akan menjadi Hal yang menarik ya Jadi kita dituntut-tuk kreatif nih Untuk hero-hero baru dari Yaiba Demon Slayer itu Tanjiro dan kawan-kawan ya Bang, cara supaya kita Lebih kreatif Bikin line up Gimana sih? Jangan Kalian Keracunan sama Tireless Pasti sering liat Tireless di SDSGC ya Nah, SDSGC itu Membuat Kita membatasi Diri kita lah Membatasi diri kita Untuk kreatif Contoh Ellie Blue yang sekarang nih Ellie Blue yang ini nih Nah, Ellie Blue yang ini Itu kan grade-nya C Cuman kalau kalian liat Youtube-youtuber luar tuh Udah pada build Dan itu gigi-gigi banget 2 tahun menang kan Nah Karena Setiap hero itu Nggak ada yang jelek Setiap hero itu Bagus Tergantung timnya Playstyle-nya Dan taktik kalian mainin Jadi Tireless itu Lebih kayak point of view Dari individu sih Coba kalian liat Tireless SDSGC sekarang Disitu ditulis bahwa Tireless itu Dapat dari Sekapoko Waktu dia bikin Tireless di videonya Berdasarkan review Sekapoko Berarti individu gitu Nah, nggak tau ya Sebelum-sebelumnya Review-nya siapa ya Cuman Tireless itu dibuat Berdasarkan Kalian bukan Gue bukan ngelarang Untuk ngeliat Tireless Silahkan liat Tireless Tapi Jangan kalian terpacu Sama itu Contoh Red Gill nih Red Gill aja Sampai top player Top player Kalian liat aja Top player di global Yang top 2 Atau top 1-nya ya Top 1 ya Kalau nggak salah Itu pake Red Gill Sama kayak gue Pake Red Gill Dia pake King Dan Red Gill Eh King Arthur dan Red Gill Itu top 1 global Itu pake Red Gill Thunder loh Jadi Dan Gill Thunder itu Di STSGC Cuman Tire Apa Tire B Ya Kalau kalian terpacu Sama itu Kalian nggak akan build Jadi jangan-jangan Terpacu Sama Tireless Balik lagi ke Yaiba Demon Slayer ya Ini gue nggak sabar Kalau yang beneran terjadi Gue bakal save Diamond Diamond gue 95 nih Misalnya gue Ngetes gacha Di banner baru Diamond gue 95 Bakal gue tabung Minggu depan Berarti kan sekitar 140 ya Mungkin collabnya terjadi 2 minggu lagi ya Mungkin gue bisa nabung Sampai 210 ya Gue bakal tabung Diamond gue Sampai beneran Sampai beneran terjadi Gue sendiri optimis Itu bakal terjadi Yaiba Demon Slayer Kolaborasi Sama Seven Dead Bakal keren banget Dan gue bakal dapetin Tanjiro dan Nezuko Menurut kalian gimana Itu bakal beneran terjadi Atau nggak Beneran terjadi Atau nggak Atau kalian happy nggak Kalau misalnya mereka Beneran kolaborasi Gue sih sangat-sangat happy Oke kita bakal lanjut Ke PvP Challenger ya Let's go Kita langsung mulai match Yang pertama nih Sebelah kiri Gue pasang Escanor Tengah Hoser Kanan King Hari ini Bukan hari ini sih ya Di global Saat ini Itu CC gila-gila Pada 160K 150K Itu Wah gila nih Gila-gila sekarang Gue juga nggak ngerti Kenapa gitu Pada kerasukan apa CC-nya gede-gede Terus gue Nyoba-nyoba Pake ban dan Li Blue Itu gagal total Gatot Gagal total 160K Lawannya 168K Buset Gue nyoba-nyoba Malah jadi kalah gitu ya Makanya sekarang Gue pake Lineup yang Form aja Gue pake Escanor Hoser dan juga King Ini kalian akan melihat Ini lineup balance Jadi ada biru Merah dan juga hijau B3 Saya siap Karena gue makan Food Effect Kalian bakal ngeliat Suatu hal yang menarik Disini Ini bener-bener team balance Ini bener-bener team balance Jadi Ada AOE biru AOE biru yang biasa Kita Pake Yaitu King Dan juga ada AOE merah Yaitu si Hauser AOE disini Maksud gue Ultinya ya Nah ini Keduanya itu Punya keunggulan Keunggulan Yang menurut gue Sangat-sangat Bagus ya Kalau misalnya Dua-duanya Ulti Dalam satu ton Itu bisa rata semua Dan kita punya Single target Kuat Escanor Jadi Sangat Sangat luar biasa Menurut gue lineup ini Ini lineup yang sangat luar biasa Gue sangat rekomendasikan Lineup ini Ini lineup yang paling gue rekomendasikan Untuk saat ini ya Oke Kita serang Langsung kita serang Si goternya Biar gak bisa ulti Oke Lagi Oke Hajar Nice Belakangnya pasti Tigo Sekarang Kalau tim merah Memang lagi meta banget Lagi pake Tigo Di belakangnya Karena biar tebel ya Arthur Plus Tigo Itu berarti total 30% HP related HP related Termasuk HP Terus Rave steel Masuk semua Resistance Sudah masuk Oke Eh Resistance gak masuk Resistance Defense related Wah ini kita Mau dihajar Abis sama dia Jadi kita gini aja Abis itu Kita serang pake King Abis itu Kita Satuin Kartunya Hoser Nice Bam Belum mati juga Gue tau pasti belum mati Karena 30% 30% Apalagi di buff Jadi tebel banget Pasti Oke Nice Nice Ini bakal bubar sih Bubar jalan Gue bakal pake ulti nya King Habis itu Serangan B3 nya Hoser ya Bertubi-tubi Dalam 1 turn mati semua Jadi Kalau kalian pengen tiru Gue Pengen tiru Lanap ini Silahkan ditiru Tapi posisinya Harus pas ya Paling kiri Skanor Tengah Hoser Dan Kanan King Jangan kalian acak-acak Kalau kalian acak-acak Berarti kalian akan Merubah taktiknya Gue gak Gak melarang sih ya Silahkan kalian acak-acak Cuman Gameplay nya Bahkan beda Sama gameplay gue Jadi kalian harus cari Iramanya sendiri Momentumnya sendiri Karena penentuan Posisi itu Sangat penting Dalam permainan Oke sekali lagi Nice Kita menang Di pertandingan pertama Lanjut Pertandingan kedua Oke Tang lawan King Gotter Dan juga Eskanor Kita jalan yang kedua ya Aduh Langsung full Langsung full dong King nya Oh enggak Bagus lah Karena kalau langsung Full King nya Gue Yang Aduh Langsung full King nya Ini yang repot ya Buat gue sih Yang kayak gini Yang bikin repot gitu loh Karena Apa ya Bener-bener Gak dikasih nafas Dia punya Isi lainnya Dia punya kemampuan Yang mirip dengan kita Makanya Meta sekarang Metanya cepat-cepat Ulti Nanti begitu Lilia keluar Itu kan AOE Ngurangin Apa Ngurangin Ultimate God Pasti bakal Berbeda Bakal berbeda Jauh Meta Meta Bergeser Sangat-sangat Jauh Nah kita Di ulti sama King Dan ulti King nya Nggak besar ya Levelnya Kalau besar Kita rata sih Oke dia ngeheal Kalau gue jadi dia sih Ulti dulu Baru ngeheal Wah Sakit Wah mati King nya Gila Nggak dikasih hidup kan gue Oke kita langsung serang aja Segini Terus kita coba ajar King nya Mudah-mudahan mati King nya Kau pulih ya Aduh Coba gue ajar Escanor tadi Kalau gue ajar Escanor nya mungkin Udah mati Aduh Gila setitik Itu ditiup mati itu Ditiup mati itu cuy Wah Gila Bisa gini ya Bisa gini ya Waduh Waduh Oke Oke Wah mati gue Wah gila Bercanda ini Bercanda Bercanda Oke mudah-mudahan mati Escanor Sama si King nya ya Nice Mati Escanor sama King nya Oke Ini kita tinggal bermain kuat-kuatan Kita harus kurangin dulu Ulti nya dia nih Oke Nggak bisa Nggak bisa kita kurangin ulti nya Perfect Cube Habis itu Kita buang kartu Oke Kita bakal pakai Perfect Cube terus nih Habis ini Perfect Cube lagi Oke Wah Kita dikerjaan goter ya Dikerjaan goter ini Dia mau ngerjain kita Udah ketara banget sih Dia bakal ngerjain kita Oke Perfect Cube lagi Dia mau ngerjain kita Pakai Double Ini nya dia Apa namanya Double Oke Yang anti attack itu loh Tuh kan Gila Oke Gini aja lah Mudah-mudahan kita dapat gabungan kartunya Siauzer ya Abis ini Oke Oke Nice Gila ini main otak banget nih Cuma kita harus banyak-banyak sabar ya Harus banyak-banyak sabar Oke Dua bisa ulti Gue nggak tau mana yang mereka pilih Hoser atau si got si Merlin Mereka pilih Merlin Oke Pilih dua-duanya dong Gila Oke kita kurangin ultimate got CD ya Adih Nggak bisa Gila Gila Wah Bercanda Kingnya dihabisin Eh Kingnya Siauzernya dihabisin Oke Please jangan mati Nice Nice ya Nice nih Kita bakal ulti dulu Kita ulti dulu Abis itu kita coba hajar Goternya lah Gue nggak mau Ini Takutnya nggak habis Kalau nggak habis Gue paling nggak Bukan nggak habis Oke Nambah HP rumayan banyak Nice Mati Oke Kita bisa kurangin ultingnya dia ya sekarang Gantian nih Dia ngerjain kita tadi Kita kerjain balik Kita kerjain balik Oh dia banyak perfect cube itu Kita perfect cube Kita kurangin ultingnya dia Tapi nih kita belum tentu menang ya Belum tentu bisa menang nih Belum tentu jaminan gue menang Karena bisa jadi dia Banyak kartu-kartu sakti di tangannya dia Itu yang kita nggak tau Sampai sekarang Oke 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 dia nyerah Akhirnya nyerah ya Kita lanjut match yang ketiga nih Lama juga Satu match aja lama banget Ini kayaknya kita tiga match aja Kita tiga match aja Jadi tadi udah match yang pertama Match kedua Dan Ini lanjut match yang ketiga ya Tinggal match aja Kalian menang tetep Apa ya Oke tadi lah Kalian bisa liat Keunggulan dari line up ini ya Keunggulan dari line up ini Kalian bisa liat sendiri Seperti apa Wah ini serem nih Escanornya nih Gagal Gila Gak dikasih hidup gue Oke Kita gabungin kartu Habis itu kita Bakar dulu Pakai Escanor Habis itu kita Gini deh Nah HP gue harusnya nambah ya Karena kingnya lap steel Oke Gak ada yang kingnya Gak lap steel nih Tag def ya Sangat pasang equip gue Harusnya gue pake Equipnya Lap steel nih Lap steel ini pake sama Merlin Oke Kita ulti Terus Tunggu Ulti Terus Wah kita Gue gak tau deh Gini aja udah Oke Nice Langsung ulti Bam Oke Wow Red demon Meliodas loh Gak main-main loh Red demon Meliodas itu Red demon Meliodas itu Gak enaknya Sakit ya dia Critnya pasti Aduh Gila Critnya pasti Gak bercanda sih Critnya dia Pasti sakit banget Oke Aduh Mati kingnya Nah disini kita coba bertahan hidup Kita coba bertahan hidup Pake Escanor Kita kill escanor musuh ya Kita kill escanor musuh Bam Mati 64k Langsung kita hajar lagi Nice Nah ini yang serem si Ininya Yang serem si Red demon Melinya nih Dia kayaknya bakal Ngejar escanor Abis-abisan sih Wih Dibuff Serangan B3 dong Oh Enggak Kenapa dia gak nyaran Pake red demon Meli ya Gau ulti lah Abis itu Serang Pake causer Barbarin aja Oke menang Bam Lagi Sekali lagi Oke kita menang di match ini Jadi ini Live ya Pertandingannya live Terima kasih buat yang udah nonton Dan juga yang udah subscribe Tolong di subscribe Bagi yang belum subscribe Biar kita bisa live streaming bareng Di subscriber yang ke seribu Gue bisa live streaming bareng Bareng kalian Jadi kalian bisa ngeliat pvp nya live Kalo misalnya gue menang atau kalah Kalian bisa liat Langsung kita suruh-suruh bareng Atau mungkin ada yang mau ngejakin Sparring bareng pvp Ayo Kalo kita udah bisa live streaming Bisa langsung live pvp bareng Oke Thank you See you next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video